Ketua DPRD Bali semestinya harus bicara tujuan hidup dan filosofi Trihita Karana. Ditambahkan pemerintah Provinsi Bali harus cermat dan cerdas melihat Bali ke depan. Ketua DPRD Bali itu atau pembangunan yang akan dibangun di Bali itu sudah sesuai dengan keinginan rakyat Bali atau sudah menjalankan sesuai dengan kearifan lokal yang kita miliki di Bali. Jadi, biar tidak pembangunan itu hanya menguntungkan investor akan merusak alam Bali. Salah satu hal yang harus menjadi bahan konsultasi menurut Madi Sugita adalah kebenaran masyarakat Bali menginginkan reklamasi Teluk Benoa dan siapa yang melakukan reklamasi. Pihak yang mengaku tidak alergi dengan investor luar, akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah investor itu membangun Bali ataukah hanya membangun di Bali. Menurutnya, sekarang Bali membutuhkan investor yang mampu membangun Bali dan tidak semata membangun di Bali yang notabene hanya merusak alam Bali. Indrawan, Bali TV